VIA VALEN OAOE VIA VALEN OAOE VIA VALEN OAOE OAAE VIA VALEN OAOE VIA VALEN OAOE Cukup Pemirsa di rumah kita lihat disini Banyak pianisti yang hadir pada malam hari ini Wow Tadi itu adalah yel-yel mereka VIA VALEN OAOE VIA VALEN OAOE OAOE apaan? VIA ORAENA VIA ORAENA Hei Belum masuk gak? VIA silahkan disapa dulu Tas dulu dong Biar gak salah apa-apa Bang Narji VIA silahkan duduk dulu Kenapa Bi? Kan yang kita tau nih Bang VIA NISTI itu banyak banget Gua rasa VIA bayar mereka deh Bang Enggak dong VIA itu emang murni Dimana-mana tuh VIA NISTI itu dateng tanpa dibayar Masa sih Eh Pelanggaran VIA NISTI Lo dibayar berapa sama VIA? Jujur orang-orang Ntar gua kasih lebih Gua kasih lebih Dapet berapa-berapa? Gak dibayar Gak dibayar Justru lu lu Bing Ngomong begitu dibayar lu dia sama lu Oh iya Biar wazuk TV Nah disini pemirsa di rumah Kita lihat disini udah ada Pia NISTI Dan disini Pia Palen juga Dan pada malam hari ini Kita akan berbincang-bincang Dengan Pia Palen yang begitu banyak Pengemarnya dimana-mana Luar biasa Amin Amin VIA Pengen tahu sebelumnya Perjalanan karir kamu itu Udah berapa lama sih? Udah lama Berapa lama ya Pokoknya dari SD kelas 5 Oke Benar-benar terjun ke dunia entertainmentnya? Iya kelas 5 SD itu mulai ini Diajakin sama Papa Aku Dangdutan gitu ceritanya Karena Papa Aku kan musisi dangdut Jadi terjun ke dunia dangdut tuh gampang banget Buat VIA saat itu gitu Papa yang bawa VIA Kamu sempat berpikir gak Kalau sampai sekarang Kamu akhirnya sampai di posisi seperti ini Enggak sih Tapi kalau cita-cita emang ada Dari dulu kepengen Kepengen apa ya Setiap kali lihat acara TV yang Luar biasa acaranya gitu VIA tuh selalu kepengen Kapan ya aku bisa jadi salah satu Yang ada di situ gitu dulu Oke luar biasa Tapi keinginan kamu Cita-cita kamu terwujud sekarang Dan sekarang kamu melihat Banyak sekali VIA Nistib Banyak sekali penggemar yang sangat mengagumi kamu Gimana sih rasanya VIA? Rasanya ya luar biasa sih Apa ya gak nyangka Sebenarnya karena Kadang-kadang VIA sendiri juga ngerasa kayak Mereka kok suka ya sama aku Kok sampai segitunya nge-support VIA tau mereka ini gak Bukan orang-orang tajir Orang-orang kayak raya yang bisa Apa ya Atau anak-anak orang kayaknya yang bisa Kalau mau bikin apa Minta duit orang tua Mereka mesti nyari sendiri gitu Dan mereka bikin kaos-kaos kayak gini Dari duit mereka sendiri gitu Luar biasa ya Kadang-kadang kok sampai kayak gini Yang mereka nge-support VIA tuh Kayak ngerasa kayak gak pantas gitu Sebenernya kadang-kadang gitu Ya itu VIA berarti hasil perjuangan kamu ya Ya Kalau melihat kayak gini kan kita bingung VIA Kita ke kota ini ada pianist Betul Ke kota ini pianist Ada kota belum jadi aja udah ada pianist Ya gimana ceritanya ya abang Tapi gini gimana bang Kita mungkin nanya dengan perwakilan Dari salah satu pianist Oke Ketuanya yang mana nih Ketuanya mana Cari aja yang paling tua B Kok aku Kau lah Siapa jenengnya Bandit 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 dari pianist mana Dari pianist pendawa Pendawa itu pendatang dari Jawa Yang lagi ngerantau gitu ceritanya Oh pendatang dari Jawa Apa sih yang membuat Bandit sampai begitu antusiasnya Menjadi fanbase dari VIA Karena VIA yang pertama itu Orangnya tidak sombong Cukarama sama fannya sendiri Dan suaranya pun juga Unik dan enak buat kami pianist semua Oh dari tahun berapa Kamu udah mengagumi atau menjadi pianist Dari 2013 Sekarang ada langsung di depannya Mau ngomong apa sama VIA Aku berdiri juga aja ya Biar enak gitu ya Mau ngomong apa coba Ayo Sini Jangan malu-malu Lu bukan mau ditembak sama dia Bukan nyatain cinta Ngungkapin Gimana sih rasanya Dan sekarang berhadapan langsung Sama VIA Apa yang pengen kamu sampaikan Liat dong matanya dong Lu kayak perjaka mau dinikahin Pake malu-malu Coba Eh gemeternya beneran gak Iya Iya Pemirsa ternyata sampai begitunya ya Kita lihat bahwa seorang pianisti Laki-laki Tampangnya selengan Ketemu idolanya Coba sini Coba apa yang pengen kamu sampaikan Apa ya Tetaplah menjadi piafalan yang Selalu jadi banggaan para pianisti semua Ayu Insya Allah pasti Bagiannya Bagian dial Kenceng loh Astaga di Surung yini Kayak PRT sambutan Tetaplah menjadi piaf Sudah sih itu doang Buat Ka fi ya Dan jaga selalu Sehat Kesehatannya Karena di bulan ini kan jadwal Kak Via juga padat Tau banget sih kamu Ya dicolek Udah oke Terima kasih siapkan kembali Via ada yang mau disampaikan Mungkin motivasi buat para pianisti yang ada di seluruh tanah air Iya intinya sih Teman-teman disini semuanya ngerantau mereka kerja ya Kalau dari segi Via Seorang penyanyi aku duduk juga ya Via Silahkan Biar gak kayak gimana gitu ya Kalau Via seorang penyanyi Untuk jadi mencapai posisi yang seperti sekarang itu Gak segampang yang orang lihat gitu Semuanya butuh perjuangan Dicaci maki, dihina-hina Di injek-injek, ditindas segala macam Itu ujian karena nanti ketika kita udah ada di Puncak kesuksesan yang sebenarnya Ujiannya bakalan lebih berat daripada itu ya gak Benar, benar Orang-orang yang benar-benar udah bisa nyampe Di titik kesuksesan yang sesungguhnya Sebenarnya itu adalah orang-orang yang terpilih Karena mereka bisa ngelewatin ujian-ujian Yang pas waktu mereka masih di bawah Vian kan juga kayak gitu Kenapa aku bang? Dulu sih, dihina, dicaci Alhamdulillah sekarang Masih bang? Masih juga Lebih parah lagi Si abang Iya kayak gitu emang ya Via Kita masih ngerangka kayak gitu Dihina-hina, dicaci Kalau udah besar Makin parah ngecacinya Orang tuh Kalau misalnya gak suka sama kita Nyari celah untuk ini Untuk ngecelah gitu Pasti ada aja gitu kan Betul Kayak gitu Tapi ya memang kita harus selalu berbuat baik Kapanpun dan dimanapun Betul Eh ini kan yang ada disini perwakilan Siapa dong buat Vianisti yang ada di rumah? Iya Hai Vianisti yang lagi ada di rumah Vianisti Klaten Kalau gak salah tadi lagi nge-DM gitu katanya Lagi nobar Selamat nobar semuanya Gimana? Solo Wonogiri semuanya Selamat nobar Ini dapet salam dari teman-teman Vianisti yang ada disini Oke Sekali lagi dong Balen O-A-O-E Balen O-A-O-E Balen O-A-O-E Balen O-A-O-E Balen O-A-O-E Oke O-A-O-E O-A-O-E Keluar dari belakang Balen O-A-O-E